Oke, kita lanjutkan ya Pembahasan UTBK Matematika Saintex Nah, disini kita diberikan Dua Yang pertama itu informasinya Yang kedua adalah pertanyaan Nah, pastinya antara yang diinformasikan Yang ditanya ada kaitannya Disini kita punya variable A Dibungkan dengan M, ditanya A Nyatakan dalam bentuk M Dari informasi yang diberikan Nanti kita akan dapat persamaan Kemungkinan adalah A Sekian M Nah, ini soal limit ini jelas Kalau kita perhatikan ketika X-nya Sama dengan 1 Nah, ini bentuknya 0 per 0 X yang bawa 0 Atau coba saya pinjam Soal ini Saya copy Informasi pertama Nah, ini ketika X-nya Sama dengan 1 Yang bawah jelas hasilnya 0 Ya, 1 kuadrat dikurang 1 Nah, kalau yang bagian atas ini Atau pembilang ketika X-nya 1 Kita pastikan apakah dihasilnya 0 juga 2A tambah 2 Dikurang A Dikurang 1 Dikurang lagi dengan A plus 1 Nah, ini jelas 0 per 0 juga ya Jadi 0 per 0 Nah, sehingga bentuk limit yang dikatakan ini adalah Bentuk limit tak tentu Nah, untuk limit tak tentu bisa kita kerjakan dengan Metode L'Hopital Kita turunkan baik pembilang maupun penyebut terhadap X Nah, untuk penyebut Kalau saat ini kita turunkan Hasil turunannya adalah 2X Nah, untuk pembilang kita turunkan X kuadrat turunkan jadi 2 Dikali koepisiennya 2A plus 2 Nah, ini kan konstanta nih ya Kalau diturunkan pastinya 0 Ini juga konstanta ya Jadi kita cukup punya seperti ini aja Di ruas kirinya ya Turunannya Nah, sama dengan Ada X-nya ya X-nya 1 Sama dengan hasilnya masih M Nah, ini ketika X-nya kita ganti dengan 1 Maka pembilang dapat menyebut menjadi 2 kali 2A plus 2 Dibagi 2 Nah, ini sama dengan M Nah, ini bisa kita coret 2 dengan 2 Maka kita peroleh 2A tambah 2 sama dengan M Sehingga 2A Nah, ini sama dengan M Minus 2 Atau A sama dengan M Minus 2 per 2 Nah, ini kita simpan Sebagai informasi yang pertama Nah, sekarang kita ke pertanyaan ya Nah, yang ditanya ini Kalau kita cek ya Apakah dia 0 per 0 Coba kita cek Ini yang pertanyaannya ya Ketika kita ganti X-nya dengan 2 Jadi, 2A tambah 2 Dikurang 2A min 2 Dibagi 2 kuadrat 4 Min 4 Nah, ini 0 per 0 Maka bisa kita kerjakan dengan metode L'Hopital ya Dengan kita turunkan baik pembilang maupun penyebut terhadap X Ini kita turunkan terhadap X Jadi, A plus 1 Ini nggak ada X-nya berarti konstantai Diturunkan pastinya 0 Dibagi X kuadrat Turunannya 2X Min 4 konstantai diturunkan 0 Nah, jadi seperti ini saja ya Turunannya Nah, sekarang kalau kita ganti X-nya dengan 2 Karena ini konstant Nggak ada X-nya Tetap A plus 1 Nah, bagian penyebut diganti 2X-nya jadi 2 kali 2 Jadi 4 Nah, maka hasil limitnya adalah A tambah 1 per 4 Nah, A-nya itu adalah M-2 dibagi 2 Nah, jadi kita punya M-2 per 2 M-2 ditambah 1 per 4 Kita bakal geser ke kanan Maka kita peroleh Ini kita kali 2 per 2 ya Pembilang kali 2, penyebut kali 2 Maka kita punya ini jadi M-2 ditambah 1 kali 2 2 dibagi dengan 4 kali 2, 8 Maka kita punya M per 8 Nah, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang Yang D ya Oke, kita lanjutkan soal yang kedua ya Di sini kita ditanya Luas daerah Di atas sumbu X Luas daerah di atas sumbu X Dibatasi oleh Nah, ini yang pertama Dibatasi oleh yang pertama Kurva lingkaran ya X kuadrat dan di kuadrat lingkaran Kemudian yang kedua Kurva mutlak Ya, kemudian Di bawah garis Y sama dengan A ya Garis lurus ya, mendatar Dengan A nya itu kurang dari 2 Oke, coba kita sketch set dulu ya Sebagai ilustrasinya Kita gambarkan Nah, seperti ini Nah, ini lingkaran yang Jelas sekali kalau ini lingkaran Pusatnya 0,0 Ya, 4 ini kan R kuadrat Berarti jari-jarinya 2 ya Lingkaran dengan jari-jari 2 Sebentar ini berubah di gambar Oke, pusatnya Lingkaran dengan pusatnya 0,0 Jari-jari 2 Nah, ini Katakanlah titik 0,0 Lingkarannya Kita memakan ini Nah, ini ya lingkarannya Jari-jari 2 berarti 2 ke kanan 2 ke kanan 2 ke atas 2 ke bawah sini ya Kemudian ada Nah, kurva berikutnya adalah mutlak Nah, mutlak ini adalah Sama sebagai Garis Y sama dengan X ya Jadi, Y sama dengan mutlak X ini Sama dengan X Kalau X-nya lebih besar Sama dengan 0 Jadi, Y sama dengan X itu Garis lurus ya Dengan gradient 1 Kemudian, Y sama dengan X Dan, Y sama dengan X ketika X-nya kurang dari 0 Jadi, ketika X-nya kurang dari 0 Maka, kurvanya begini Nah, ini kurva mutlak X ya Nah, kemudian Nah, kemudian di bawah garis Y sama dengan A Dimana A-nya ini kurang dari akar 2 Nah, ini kan 2 disini Maka, akar 2 Kita katakan Kita taruh di bawahnya ya Nah, ini akar 2 Kita katakanlah Akar 2 Nah, kita buat Y kurang dari akar 2 Berarti kita kira-kira di bawahnya ya Nah, seperti ini Akar 2-nya Nah, ini katakan akar 2 Akar 2 ini Nah, ini Y sama dengan A ya A-nya kan di bawah akar 2 Oke Maka, daerah yang dimaksud adalah Saya pakai warna orange ya Oke Daerah dibatasi sumbu X Sebenarnya sumbu X Ini sumbu Y Dibatasi oleh kurva lingkaran Mutlak X Kemudian Di bawah dari Garis Y sama dengan A Berarti daerahnya Dupa segitiga ini Nah, ini daerahnya ya Daerah yang dimaksud Nah, kita akan cari Luas daerah dengan bantuan Integral tentunya Oke ya Nah, ini kalau kita tahu Sebenarnya bukan yang ini diarsir ya Sedikit terliru ya Bukan ini yang diarsir Daerah yang dimaksud adalah Ingat Yang jadi batas itu lingkaran masuk Sumbu X masuk Makanya diarsir harusnya yang ini Ada dua daerah yang sama nih Ya Karena dia Kita bisa bilang Simetris terhadap sumbu Sumbu Y Simetris terhadap sumbu Y Oke ya Nah, ini daerah yang warna ini Oke, tugas kita pertama adalah Menentukan perpotongan Ada dua perpotongan Katakanlah kita akan mencari Anda disimetris ya Pastinya luas daerah satu Ya, satu dengan dua pastinya sama Jadi luas daerah Luas arsir Ya, luas arsir Sama dengan dua kali luas kedua ya Karena kita mencari luas dua Nah, untuk mencari luas kedua ini Kita lihat disini Luas yang diarsir itu Berbentuk Apa nih Segi empat Tak beraturan Ya, bukan segi empat juga ya Karena disini Bentuknya melengkung ya Nah, kita coba buat Berapa bagian Yang pertama ini Ya, bentuk segi tiga Yang kedua bentuk segi empat Nah, berarti yang terakhir ini Jadi ada tiga ya Ada tiga kata Karena ini A Ini B Ini C Nah, untuk mencari A itu Berarti kita mencari titik potong Antara Garis Y sama dengan X Ya, dengan Y sama dengan A Ya Y sama dengan X Dengan Y sama dengan A Berarti jelas ketika Y sama dengan X Y sama dengan A Kan Y sama dengan A Berarti X nya juga sama dengan A Pasti perpotongannya ada di A, A ya Nah, ini perpotongannya A Ini A Ya Nah, maka dapatnya Dua kali luas A Luas A itu Ini bukan A Katakanlah luas X ya X, Y, Z aja ya Nah, oke Luas X ini berarti Luas segi tiga Siku-siku Alas kali tinggi Bagi dua Alasnya A Tingginya A Bagi dua Nah, ini gak perlu kita Menggunakan integral Kemudian luas yang kedua Ya Kita lihat perpotongan Antara Garis yang hijau Dengan merah Garis Y sama dengan A Dengan lingkaran Karena lingkarannya X kuadrat Tambah Y kuadrat Sama dengan 4 Ketika Y sama dengan A Ya, jadi A kuadrat Sama dengan 4 Maka berapa X-nya Jadi X kuadrat sama dengan 4 Minus A kuadrat Sehingga X-nya adalah Plus minus akar 4 min A kuadrat Karena X disini positif Maka kita ambil yang plus Ya 4 min A kuadrat Ya, ini X yang positif ya Jadi X sama dengan akar 4 min A kuadrat Nah, sekarang kita untuk mencari Ini bisa menggunakan Rumus persegi panjang Ya Luas persegi panjang kan Panjang kali lebar Kali tinggi ya Panjangnya itu berarti Ini selisih antara 2 A ya Nah, jadi akar 4 min A kuadrat Dikurang A Ini panjangnya Ya, dikali tinggi Tingginya A Ya, dari sini ke sini ya Tingginya A Nah, ini Ini luas yang Bagian Y Sekarang tambah Luas yang Z Yang Z ini adalah Luas lingkaran Jadi, dari X-nya adalah 4 min Akar 4 min A kuadrat Sampai 2 Integral X-nya dari akar 4 min A kuadrat Sampai 2 Nah, yang di Bagian atas ini adalah Kurvanya Nah, kurvanya ini Kita nyatakan Y sama dengan Berarti Y kuadrat Sama dengan 4 min X kuadrat Nah, Y-nya sama dengan Akar 4 min X kuadrat Ya Jadi, ini akar Dari 4 min X kuadrat Nah, DX Nah, kalau kita cari Jadi, 2 kali A kuadrat per 2 Jadi, A kuadrat Ditambah Ini dikali 2 Jadi, 2 A ya Akar 4 min A kuadrat Dikurang A Ditambah 2 kali Integral 4 min A kuadrat Sampai 2 Dari 4 min X kuadrat DX Nah, coba kita cek Ada nggak Coba seperti ini Oh, dia nggak di Ini ya Nggak di Tidak di Apa namanya Dikeluarin ya 2-nya nggak dikaliin ya Coba sebentar 2-nya nggak dikaliin Jadi, biarkan 2-nya di luar Jadi, 2 dikali Jadi, A kuadrat per 2 Tambah Ini kalau kita uraikan Jadi, A kali 4 min A kuadrat Diakarkan Dikurang A kuadrat Tambah integral 4 min A kuadrat Sampai 2 Akar 4 min X kuadrat DX ya Nah, ada yang bisa dijumlah ternyata ya Ini sama ini ya Saya jumlah ya A kuadrat per 2 Dengan min A kuadrat Nah, ini bisa dijumlah menjadi 2 dikali dengan Ini A kali akar 4 min A kuadrat A kuadrat per 2 Digurang A kuadrat Jadi, min A kuadrat per 2 ya Ya, kan setengah kuadrat Digurang 1 A kuadrat Ditambah integral Akar 4 min A kuadrat Sampai 2 Dari 4 min X kuadrat DX Nah, seperti ini Tiba kita cek Ada gak jawabannya nih Yang seperti ini ya Nah, kalau kita lihat Yang B ya Jawabannya ya Nah, kita pilih yang B Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga Ya, soal yang ketiga Nah, disini kita akan bahas soal mengenai barisan aritematika ya Oke, diinformasikan 7 bilangan membentuk barisan aritematika Ya, 7 bilangan Kita misalkan 7 bilangan membentuk barisan aritematika Ya, tengah-tengahnya katakanlah A ya Ya, kemudian ini berarti A min B Ya, A min 2 B A min 3 B Ya, ini A plus B A plus 2 B A plus 3 B Nah, ini barisan aritematika ya Ada 7 ya Nah, jika jumlah 3 bilangan pertama Berarti ini Sama dengan 3-3 Ini informasi pertama Berarti A min 3 B Ditambah A minus 2 B Ditambah A min B Ini sama dengan 33 Ya, kita sederhanakan jadi 3 A minus 6 B ya Sama dengan 33 Kita sederhanakan jadi A minus 2 B sama dengan 11 Ya, kita bagi 3 Nah, ini kita simpan sebagai persamaan pertama Nah, kemudian yang kedua Jumlah 3 bilangan terakhir Nah, 3 bilangan terakhir berarti ini A tambah B sampai A tambah 3 B ya Nah, ini sama dengan 69 Jadi A tambah B tambah A tambah A tambah A tambah 2 B Tambah A plus 3 B Nah, ini jumlahnya 69 Nah, kalau kita jumlah jadi 3 A plus 6 B Ini sama dengan 69 Kita bagi 3 kedua ruas Jadi A plus 2 B Ini sama dengan 63 B ya Nah, kita simpan sebagai persamaan yang kedua Maka perbandingan antara suku ke-7 dan jumlah 7 suku pertama adalah Oke, yang ditanya adalah Suku yang ketujuh dengan jumlah 7 suku pertama U7 adalah A tambah 3 B ya S7 Nah, ini kalau dijumlahkan jadi sama dengan Kalau kita jumlahkan ya Ini habis nih Min 3 A tambah 3 A habis Min 2 B tambah 2 B habis Min B tambah B habis Jadi tinggal A semua ya Jadi A tambah A tambah A sampai 7 kali Jadi pasti 7 A Nah, ini ya Jadi A tambah 3 B per 7 A Oke, kita cari A tambah B nya dengan bantuan Kita coba eliminasi Ya, kedua persamaan ini Nah, ini kita punya A minus 2 B sama dengan 11 A tambah 2 B sama dengan 23 Kalau kita jumlah jadi 2 A sama dengan 34 Jadi A nya adalah 17 A sama dengan 17 Nah, coba kita gunakan persamaan ini Jadi 17 minus 2 B sama dengan 11 Jadi minus 2 B adalah 11 kurang 17 minus 6 Jadi B nya 3 Dapat A nya 17, B nya 3 Kita masukkan ke sini Jadi 17 tambah 9 ya 3 kali 3 dibagi 7 kali 17 7 kali 17 119 ya Nah Jadi kita punya 26 ya 26 dibagi 119 Nah, ini bagusnya tadi kita coba Jadikan cukup 7 dengan 17 ya Oke, ini nampaknya tidak ada opsinya ya Harusnya jawabannya 26 per 119 Oke, kita lanjutkan ke soal berikut ya Soal nomor Nomor 4 ya Soal nomor 4 Oke, disini kita akan bahas soal tentang fungsi Dan fungsi ya Kita punya F2 per AX min A sama dengan 2 Ya, kita tuliskan dulu F dari 2 per AX min A ini sama dengan X Nah, kita disini kalau kita perhatikan kita butuh F inverse X ya F inverse X Nah, untuk mendapatkan F inverse X Maka Ya, mudahnya sebenarnya kita Kasih fungsi F inverse kiri kanan ya Tapi lebih Mudah lagi Gampangnya ya Kita pindah ruas ya F dipindah ruas kan jadi F inverse Jadi kita punya 2 per AX min A Ini sama dengan F inverse dari X Nah, seperti ini Nah, ini kita simpan Informasi yang pertama Kita punya F inverse X sama dengan 2 per AX min 2 Nah, kemudian kita tuliskan juga informasi yang berikutnya Ini persamaan Kita punya persamaan bahwa F dari X min 1 dikali F inverse dari X dikurang X Ini sama dengan AX tambah 3 Nah, ini Nah, kita nggak punya fungsi F X ya Nah, adanya fungsi F 2 per AX min A Nah, untuk lebih memudahkan kita Ya, F nya kita kembalikan saja menjadi F inverse ya Nah, kan kita punya F inverse X Nanti kalau ditanya F inverse AX tambah 3 Tinggal ganti X nya dengan AX tambah 3 Jadi nanti ruas kanannya menjadi F inverse AX tambah 3 Nah, karena F nya sudah dipindah ruas Maka, ya, ruas kiri tersisa hanya X min 1 Dikali F inverse X minus X Nah, seperti ini Tinggal kita substitusikan Ya, jadi kita punya ruas kiri X min 1 dikali F inverse Ya, F inverse X nya adalah 2 per AX min A Nah, kalau A nya dikeluarkan jadi X min 1 ya Nah, kemudian dikurang oleh X sama dengan F inverse AX tambah 3 Nah, berarti tinggal kita rubah X nya Setiap X yang ada di fungsi F inverse X dengan AX tambah 3 Jadi kita punya 2 per AX min 2 A X, X nya ganti dengan AX tambah 3 min A Nah, seperti ini Nah, sekarang coba kita sederhanakan Misalnya menghilangkan Ya, jelas X nya tidak sama dengan 1 Karena X lebih besar dari 1 Jadi kita punya 2 per A dikurang X Ini sama dengan 2 per Kita uraikan Jadi A kuadrat X tambah 3 A dikurang A Jadi plus 2 A Nah, seperti ini Oke, nah sekarang Coba yang ruas kiri ini Kita samakan penyebut ya Jadi 2 min AX per A Nah, ini sama dengan 2 per Kalau A nya kita keluarkan Jadi AX tambah 2 Nah, ini ada yang saling menghilangkan juga Kalau kita kali A ke 2 ruas Maka A nya habis Nah, sekarang tinggal kita Kali silang ya Kali silang Maka akan kita peroleh AX tambah 2 Dikali 2 min AX Ini hasilnya adalah 2 Kita lihat dulu pertanyaannya Maka jumlah kedua nilai tersebut adalah Dapat 2 nilai X yang memenuhi Oke Oke, ini kita jadikan persamaan kuadrat dalam bentuk X Maka jadilah 2 AX Ya, 2 AX Dikurang A kuadrat X kuadrat Tambah 2 kali 2 4 2 kali min AX Jadi min 2 AX Ya, sama dengan 2 Nah, ini juga ada yang saling menghilangkan ya 2 AX dengan min 2 AX Nah, jadi kita punya Min A kuadrat X kuadrat Tambah 2 Ya, sama dengan 0 Nah, seperti ini Nah, pertanyaannya Jumlah 2 nilai X yang memenuhi Oke ya Nah, jumlah 2 nilai X yang memenuhi Katakanlah nilai X yang memenuhi adalah X1 dan X2 Maka, untuk mencari jumlah X1 dan X2 Dengan menggunakan dalil fieta Tanpa kita mencari X1 dan X2 X1 tambah X2 Kan rumusnya min B per A Ya, nah disini Bentuk mempunyai kan AX2 tambah X tambah C Sama dengan 0 Ya, jumlah kedua akar-akarnya Berarti min B per A Nah, B ini adalah koepisien X Ini koepisien Xnya kagak ada Berarti 0 ya Per koepisien A-nya Disini koepisien X2-nya adalah min A kuadrat Nah, maka dapatlah hasilnya 0 Ya, harusnya jumlah Kedua akar-akarnya harusnya 0 Nah, disini gak ada opsinya ya Harusnya 0 Untuk sejauh ini Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya Soal berikutnya Ini Kita punya sistem persamaan ya Masuk ke matri sistem persamaan Hasil kali semua absis yang memenuhi Ya, hasil kali semua absis yang memenuhi sistem persamaan Oke, persamaan pertama ini bisa kita faktorkan ya Menjadi X-2Y dengan X plus Y ya Nah, ini kalau kita uraikan jadi X kuadrat Min 3XY tambah 2Y kuadrat Sehingga dari persamaan pertama ini Kita punya dua solusi ya X sama dengan 2Y Ya, atau X sama dengan min Y Ya Sorry, ini harusnya min ya Bukan ya plusnya Ya, min harusnya ya X-2Y, X-Y Jadi sama dengan X sama dengan 2Y Atau X sama dengan Y Nah, karena ada keterangan disini X tidak sama dengan Y Maka yang solusi kedua ini Tidak memenuhi ya Karena X tidak sama dengan Y Jadi ini tidak memenuhi Jadi yang kita ambil adalah X sama dengan 2Y Oke, untuk X sama dengan 2Y Maka dari persamaan yang kedua Coba kita substitusikan ya Substitusikan Hasil kali semua absis Oke, karena pertanyaannya Hasil kali semua absis Berarti kan X ya Katakanlah ada dua nilai X Katakanlah ya Berarti hasil kali X1 Kali X2 pertanyaannya Nah, yang kita substitusikan Bukan X sama dengan Jadi kita bikin Y sama dengan Ya, kalau X sama dengan 2Y Maka Y sama dengan setengah Setengah Y Sorry, setengah X ya Setengah X Jadi ini setiap Y yang ada Kita ganti dengan setengah X Jadi kita punya X kuadrat Min X kali setengah X Min Y kuadrat Jadi min dari setengah X kuadrat Sama dengan 0 Maka dapatlah X kuadrat Min setengah X kuadrat Min 1 per 4 X kuadrat Sama dengan 0 Ya, sorry ini 16 ya Luas kanannya 16 Oke Jadi kita punya 1 kurang setengah Dikurang 1 per 4 Nah, ini hasilnya 1 per 4 Ya, dari X kuadrat Sama dengan 16 Ya, boleh kita cari X-nya Berapa ya Jadi X kuadrat Sama dengan 64 Maka X-nya sama dengan Plus minus akar 64 8 ya Jadi perkara antara X1 Dengan X2 Sama dengan 8 kali Min 8 Ya, sama dengan Minus 64 Nah, tapi boleh juga Kita menggunakan rumus Dari Lufiata ya Jadi ini 1 per 4 X kuadrat Minus 16 Sama dengan 0 Nah, berarti X1 Kali X2 Kan C per A ya C-nya minus 16 A-nya adalah 1 per 4 Jadi hasilnya Min 16 Bagi 1 per 4 Ya, sama saja Min 16 kali 4 ya Min 64 Ya, hasilnya sama ya Minus 64 Oke, kita lanjutkan Ke soal nomor berikut ya Nah, di soal ini Kita akan bahas materi Tentang turunan Nah, misalkan Turunan kedua Dari FX Di titik 1,2 Adalah 0 Nah, kita tuliskan informasinya Turunan kedua Fungsi FX ini Di X sama dengan 1,2 Berarti ketika X-nya 1 Ya Nah, ini nilainya 0 Ya Dan garis singgung Di titik 1,2 Pertama, ini kedua informasinya Garis singgung Di titik 1,2 Tegak lurus dengan garis 2Y min X sama dengan 3 Oke, kita cari dulu Gradient ini adalah Katakanlah gradient 2 ya Gradientnya adalah Min koefisien X-nya Min 1 Dibagi koefisien Y2 Nah, ini gradientnya adalah Setengah Nah, katakanlah ini gradientnya 1 ya Nah, gradient 1 Nah, karena tegak lurus Maka M1 kali M2 Ini sama dengan Min 1 Berarti M1-nya Akan kita peroleh Sama dengan Min 2 Ya Jadi, gradient 1 Ya, sama dengan Min 2 Jadi, ini gradientnya sama dengan Min 2 ketika titiknya Di titik 1,2 Oke, gradient itu kan Bisa di apliskan sebagai Turunan pertama Jadi, turunan pertama Di titik 1,2 Ketika S1 Ini gradientnya adalah Min 2 Nah, seperti ini Maka, nilai 2A kuadrat Tambah 3B Tambah C adalah Oke Kita jawab Nah, berarti dalam hal ini Kita butuh turunan pertama Kita turunkan dulu Fungsi FX-nya ya Ini kita turunkan Jadi, 3AX pangkat 2 Ditambah BX 2BX Tambah C ya Gini Nah, sebelum kita turunkan Ada baiknya Coba kita Ambil Fungsi FX-nya nih FX Sambah dengan AX pangkat 3 Tambah BX kuadrat Tambah CX Nah, nilainya adalah 2 ketika X-nya 1 Ya, ketika X-nya 1 Nilai Y-nya 2 Nah, maka dapatlah 2 sama dengan A Kali 1 pangkat 3 Tersatu ya Tambah B Kali 1 kuadrat Tersatu Tambah C Kali 1 C Nah, ini Jadi, dapatlah persamaan A Tambah B Tambah C Ini sama dengan 2 Kita simpan Ya Kemudian, kita punya Fungsi F-aksen Ya, 3X kuadrat Tambah 2B Tambah C Nah, kita ambil Informasi kedua Bahwa ketika X-nya 1 Ya, nilai F-aksennya Ya, I-aksennya Min 2 Jadi, Min 2 Sama dengan Ganti 1 Jadi, 3A Tambah 2B Tambah C Sama dengan Min 2 Nah, kita tuliskan 3A Tambah 2B Tambah C Ini sama dengan Min 2 Kita simpan Kemudian Nah, kita cari dulu Fungsi turunan yang kedua Turunan keduanya Kita peroleh Dari turunan pertama 3A Skuadrat Tambah 2B Sorry, 2BX Tambah C Ya Nah, kita turunkan Jadi, 6A X Ya Tambah 2B Ya, 6A Tambah 2B Nah, kita punya tadi F-aksen Aksen 1 Sama dengan 0 Jadi, ketika X-nya 1 Nilai Y Double aksennya 0 Ya, jadi 0 Sama dengan Kali 1 Ya, 6A Tambah 2B Maka, disini Kita punya Bahwa 2B Ya, 2B Ya, 2B Ya, sama dengan Min 6A Ya Ya Atau boleh juga B sama dengan Min 3A Nah, ini Kita simpan juga Oke, coba Oke, coba Persamaan 1 dan 2 Ini ganti B-nya dengan Min 3A Jadi, kita punya A B-nya diganti Min 3A Ya, tambah C Kan sama dengan 2 Jadi, kita punya Minus 2A Tambah C Sama dengan 2 Persamaan yang kedua Ini, kalau B-nya diganti Min 3A Jadi, 3A Minus 6A Tambah C Sama dengan Min 2 Maka, dapat Min 3A Tambah C Sama dengan Min 2 Kita eliminasi Untuk mendapatkan A dan C Maka, kita peroleh Ini jadi A Sama dengan 0 Ya 2 Sorry, 4 ya 2 dikurang Min 2 Jadi, A-nya 4 ya Oke, dapat A-nya 4 Pastinya, kita dapat B-nya Ya Karena B ini Sama dengan Min 3A Jadi, B-nya adalah Minus 12 Ya B-nya minus 12 Dapat A Dapat B Nah, kita juga akan Dapat C ya Katakanlah dari Persamaan yang Ini ya Nah, jadi kita dapat Min 8 Ya, tambah C Sama dengan 2 Maka, C-nya adalah 10 Nah, pertanyaannya adalah 2A kuadrat Tambah 3B Tambah Tambah C Ya, coba kita tuliskan Di sini 2A kuadrat Tambah 3B Tambah C Ya, jadi kita tuliskan 2 kali 16 Berarti 32 Tambah 3 Kali min 12 Jadi, minus 36 Tambah C C-nya 10 Jadi, min 4 Tambah 10 6 Ya, jadi kita pilih Opsinya Yang B ya Untuk soal ini Ya, kita pilih yang Yang B Oke, kita lanjutkan Ke soal berikut ya Nah, di sini kita Akan bahas materi Tentang komposisi Fungsi Dengan menentukan Daerah hasil ya Nah, kalau daerah asal itu Adalah nilai X Daerah hasil Berarti kita akan Bicara nilai Y Ya, nilai Y yang kita cari Oke, diberikan Fungsi GX-nya Sin VX Ya, dengan daerah asalnya Nah, daerah asal dari X Fungsi G ini adalah Dari 2 per 3 Sampai 4 per 3 Nah, untuk X 2 per 3 Ya, maka nanti Di sini Jadi 2 per 3 Jadi, VX-nya ini Nanti nilai VX-nya 2 per 3 V itu 120 derajat ya Nah, kalau 4 per 3 V Ya, berarti Menjadi 240 derajat Nah, sementara nilai sin Ya, sin dari VX Ya Berarti sin dari 120 Nah, ini adalah Setengah ya Setengah akar 3 Sementara sin dari 240 Adalah min Min setengah akar 3 Nah, seperti ini Ya, yang jelas tidak mungkin Butuknya seperti ini ya Jadi, kalau sana kita tuliskan Pastinya nilai terkecilnya Ya Nah, ini kalau sana kita tuliskan Nah, sekedar coret-coretan Berarti nilai sin Sin V Ya, sin VX ini Nilai terkecil dari Dari sin 120 Sampai 240 Nilai terkecilnya adalah Terjadi ketika di sin 180 Ya, 0 nilainya Ya, sin 180 Nah, nilai terbesarnya Terjadi ketika di Sin 90 Harusnya ya Tapi kan 90 tidak ada Berarti terbesar di sini Di setengah akar 3 Ya, ini nilai Daerah hasil dari G Ya, dari sin Ya, saya Kita simpan ya Nah, seperti ini Nah, ini hanya sekedar Coret-coretan saja ya Ya Nah, coret-coretan Ya, nilai untuk yang di sini Setengah akar 3 Ini Ini setengah akar 3 Pastinya ada nilai yang Bernilai 0 ya Dari setengah akar 3 Sampai minus setengah akar 3 Oke, sekarang kita akan mencari Daerah hasil dari F nokta G Nah F nokta G Nah, berarti kita cari dulu fungsinya F nokta G X Ini sama dengan F G X Ya F G X G X nya itu adalah Sin Ya V X Ya, kita substisikan ke fungsi F F nya itu Satu per Ya X nya ganti dengan Sin V X Jadi akar 3 Dikali sin V X Ya Dikurang 2 Nah, ini Tugas kita mencari Berapa nilai dari Satu per Tiga Sin V X Min 2 Nah, kita lihat disini F nokta G ini Ternyata daerah asalnya Adalah sin V X Ya Sin V X ini Paling kecil 0 Paling besar Setengah akar 3 Berarti kita coba Ya, ketika Nilai sin V X nya adalah 0 Maka F nokta G nya Bernilai Satu per Akar 3 Kali 0 Min 2 Ya, jelas Hasilnya Satu per Min 2 Ya 0 kurang Min 2 Ke Min 2 Jadi minus setengah Nah, sekarang Ketika sin V X nya Ini bernilai Setengah akar 3 Maka nilai F nokta G nya Ini akan sama dengan Satu per Akar 3 Dikali Setengah akar 3 Ya Nah Oke, sebentar Ini ada Keliru dikit ya Nah, harusnya Ini nilai sin V X X terkecil adalah Min setengah akar 3 Min setengah akar 3 Ya, kalau 0 ada diantara Oke Berarti kita Nggak perlu masukkan nilai X sama dengan 0 Jadi yang kita masukkan Ketika Nilai sin nya adalah Min setengah akar 3 dulu Ya, maka disini Min nanti jadi Nanti jadi Nah, ini saya hapus dulu Akar 3 Dikali min setengah akar 3 Ya, dikurang 2 Jadi 1 per Akar 3 Akar 3 kan 3 Dikali min setengah Jadi min 3 per 2 Ya, dikurang 2 Jadi 1 per Kita punya ini Jadi min 7 per 2 Jadi min 2 per 7 Nah, sekarang ketika X nya setengah akar 3 Maka kita punya 1 per akar 3 Kali setengah akar 3 Dikurang 2 Jadi sama dengan 1 per 3 per 2 Dikurang 2 Ya, 1 per Min Setengah per 2 Dikurang 2 Min setengah Ya, jadi sama dengan Min 2 Nah, jadi kita lihat Nilai FOG Min 2 Sampai Min 2 per 3 Ya Ini FOG nya Jadi Y nya itu Darah hasilnya adalah Paling kecil Min 2 Ya Paling besarnya Adalah Min 2 Per 7 Nah, ini ya Jadi kita pilih Opsinya yang Sorry, yang D Oke ya Kita lanjutkan Ke soal berikut Nah, sekarang kita masuk ke Bahas soal mengenai Transformasi Oke, kita punya Fungsi Y Pertama Kemudian digeser ke kiri Sejauh 3 satuan Berarti dia translasi Katakanlah ada titik X, Y Ya Yang terdapat pada Fungsi Y Sama dengan X kuadrat Min 3 tambah 1 Ini pertama Digeser ke kiri Sejauh 3 satuan Artinya Dia ditranslasi Kalau pergeseran kanan kiri Berarti X Ya Kalau ke kiri berarti Min Min 3 Ya Pergeseran ke kiri Sejauh 3 satuan Tidak ada pergeseran Ke atas dan ke bawah Berarti Konstan Tetap 0 ya Kalau atas ke bawah Berarti kan Y nya Yang berubah Kemudian setelah itu Dicerminkan terhadap Garis X Sama dengan 4 Nah kita perlu tahu Ketika kita punya Titik X, Y Dicerminkan Oleh sebuah garis X Sama dengan H Katakanlah Maka nanti Yang berubah X nya 2 kali H Rumusnya Dikurang X Yang awal Koma Y Nah kalau dicerminkan Terhadap Y sama dengan Katakanlah Y sama dengan K Maka nanti yang berubah Y nya X nya tetap Rumusnya adalah 2 kali cerminnya K Minus Y Nah ini Nah ini Rumus pencerminan terhadap X sama dengan H Y sama dengan K Nah disini kita Coba geser dulu ya X, Y Di translasi Min 3, 0 Berarti ketinggal kita Jumlah ya X dengan Min 3 X tambah Min 3 Jadi X min 3 Y tambah 0 Tetap Y Nah ini hasil bayangan Pencerminan Translasi Sorry Translasi Atau digeser ke kiri 3 satuan Nah ini sekarang Kita cerminkan Cerminkan terhadap Garis X sama dengan 4 Nah ini Maka hasil cerminnya Sesuai rumus ini Jadi 2 kali cermin 2 kali 4 Dikurang nilai X yang awal X min 3 X yang awalnya ya Bukan yang awal Bukan paling awal ya X yang sebelumnya Koma Y Ya tetap Nah ini Kalau kita sederhanakan Maka jadi Maka jadi 8 min min 3 Jadi 11 Min min 3 Plus ya 8 Tambah 3 11 dikurang X Ya Koma Y Nah ini Ini bayangannya Nah bayangannya ini Kita anggap sebagai X aksen Y aksennya Ya Nah ini Nah tugas kita Mencari hubungan Antara X aksen Dan Y aksen Ya Nah X aksen Dan Y aksen Coba kita tuliskan Berarti hubungannya adalah Yang pertama 11 Min X sama dengan X aksen Maka min X sama dengan Jadi 11 Min 11 ya Min 11 Plus X aksen Atau X sama dengan Kita kali min Jadi 11 Min X aksen Nah ini Hubungan antara X Dengan aksen ya Dengan bayangan Nah Untuk yang bagian Y Karena dia tetap Ya biarkan saja Y langsung dapat Y sama dengan Y aksen Nah ini Kita punya seperti ini Nah sekarang kita lihat Dari persamaan nya Ya asalnya Adalah Y sama dengan X kuadrat Min 3 X tambah 11 Kita cari bayangannya Atau petanya ya Maka bayangannya Akan mempunyai Persamaan Y menjadi Y aksen X ini menjadi 11 Min X aksen Ya dikuadratkan Dikurang 3 kali X X nya jadi 11 Min X aksen Tambah 1 Nah inilah bayangannya Nah sekarang tugas kita Menyederhanakan Dan akan kita Hubungkan dengan Bentuk A X kuadrat Tambah B X Tambah C Oke Karena ini kita sudah Tahu bayangan Maka kita buang saja Aksen nya ya Biar gak terlalu Apa Kompleks ya Tulisannya Jadi Y Sama dengan 11 Min X dikuadratkan Jadi 121 Minus 22 X Tambah X kuadrat Min 3 Kali 11 Min X jadi Min 33 Plus 3 X Tambah 1 Jadilah Y sama dengan Kita urutkan Jadi X kuadrat Kemudian X nya Min 22 Tambah 3 Jadi Min 19 X Kemudian 121 Tambah 1 Kan 122 122 Dikurang 33 122 Dikurang 33 Jadi kita punya 12 Kurang 39 11 Kurang 38 Jadi Plus 89 89 Oke Jadi Kalau kita lihat disini Bayangannya X kuadrat Min 19 Tambah 89 Nah Sementara disini A X kuadrat Tambah B Tambah C Maka berapa A tambah B Tambah C Nah Jadi kita tuliskan Ini adalah A Jadi A nya itu 1 Kepsi yang X kuadrat B nya adalah Min 19 C nya adalah 89 Nah Pertanyaannya adalah Nilai A Tambah B Tambah C Adalah Berarti 1 Minus 19 Tambah 89 Sama dengan 1 Ini kan Jadi 70 Ya 70 8 9 Kurang 19 Jadi hasilnya adalah 71 Coba kita lihat Opsinya adalah Yang Yang C Untuk soal ini Oke kita lanjutkan Ke soal Berikut ya Kita masuk ke Suku banyak ya Nah disini kita Diberikan informasi Nah Algoritmanya Masih sama ya Fungsi yang dibagi Sama dengan Pembagi Kali hasil bagi Ya Ditambah sisa ya Nah Sisa Oke Pembaginya Ini fungsi yang dibagi itu Disini Informasi pertama Fx Min 2 Gx Fx Min 2 Gx Ini yang dibagi Sama dengan Dibagi oleh X kuadrat Tambah X Min 2 Sebisa mungkin Pembaginya Kalau bisa difaktor Difaktor ya Ini bisa difaktor Jadi X Tambah 2 Dikali X Min 1 Dikali Hasil bagi Katakanlah H1 Nah Dikali Tambah Sisa Sisanya Ini adalah X Tambah 3 X Tambah 3 Nah Ini Nah Kemudian Informasi Berikutnya Adalah Yang kedua 2 F Tambah Gx 2 Fx Tambah Gx Ini Sisa Pembaginya Oleh X Kuadrat Min 3 X Tambah 2 Sebisa Mungkin Kita faktor Jadi X Min 2 Kali X Min 1 Katakanlah Hasil baginya H2 Nah Sisanya Diketahui Adalah X Tambah 1 Ya X Tambah 1 Nah Ini Nah Pertanyaannya Adalah Sisa Pembagian Fungsi Fx Dikali Gx Ya Oleh X Min 1 Nah Pembaginya X Min 1 Katakanlah Hasil Baginya H3 Pasti Sisanya Berupa Konstanta Ya Katakanlah Sisa Beginilah Ya Gak apa-apa Sisa Nah Kita cari Sisanya Apa Mudah Sekali Kita Lihat Disini Agar Ini 0 Maka Kita Masukkan Aja X Sama Dengan 1 Jadi 0 Maka Kita Punya F1 Kali G1 Jadi Fungsinya Setiap X Yang Ada Kita Ganti Dengan 1 F1 Kali G1 Sama Dengan Ini Pasti 0 Karena 1 1 0 Dikali H3 Datuk 0 Sama Dengan Sisa Jadi Sisanya F1 Kali G1 Sama Kita Mencari Berapa F1 Dikali G1 Ya Untuk Mencari F1 G1 Kita Manfaatkan Dari Persamaan Yang Pertama Untuk Memunculkan F1 G1 Maka Dengan Cara Yang Sama Untuk Persamaan 1 Kita Ganti Dengan X1 X Sama Dengan 1 Maka Dapat F1 Dikurang G1 Ini Karena Ada X Min 1 Disini Tambah 1 Tambah 3 Jadi 4 Nah Ini Persamaan Pertama Persamaan Yang Kedua Ketika X Kita Ganti 1 Jelas Disini Ada X Min 1 Pasti 0 Maka Kita Peroleh Ketika X Diganti 1 Serentak Jadi 2 F1 Ditambah G1 Ini Sama Dengan 0 Tambah 1 Tambah 1 2 Nah Dari Sini Kita Mendapat F1 Dan G1 Pastinya Dengan Cara Eliminasi Substitusi Tapi Sebelumnya Coba Kita Samakan Dulu Koefisien Kita Menghilangkan G Jadi Dikali 1 Ini Kali 2 Jadi Kita Punya F1 Min 2 G1 Sama Dengan 4 Ini Kali 2 Jadi 4 F1 Ditambah 2 G1 Sama Dengan 4 Kita Eliminasi Dengan Cara Ditambah Dapat 5 F1 Sama Dengan 8 Jadi F1 Sama Dengan 8 Per 5 Nah Sekarang Kita Lihat Untuk Mencari G1 Katakan Kita Gunakan Persamaan Yang kedua Ini 2 Kali F1 F1 8 Per 5 Ditambah G1 Ini Sama Dengan 2 Jadi Kita Punya G1 Sama Dengan Ini 2 Sama Dengan 10 Per 5 Dikurang 16 Per 5 Jadi Kita Punya G1 Adalah Min 6 Per 5 Nah Sehingga F1 Kali G1 Ini Sama Dengan 8 Per 5 Dikali Min 6 Per 5 Sama Dengan Minus 48 Per 25 Jadi Untuk Soal Ini Kita Pilih Opsinya Yang Yang D Oke Kita Lanjutkan Ke Soal Berikut Nah Kita Kembali Ke Fungsi Komposisi Kita Punya Fungsi F Dan Fungsi G Dan Hasil Fungsi F G Interval 1 Sampai Akar 15 Berarti Kalau Kita Tuliskan Dan Hasil Y Jadi Y Ada Di Antara 1 Sampai Akar 15 Nah Y Ini Adalah F F Nocta G F Nocta G Kita Cari Dulu F F Nocta G Jadi F G X Yang Pertama Kali Kita Ganti Adalah G X Yang Dalam X Pangkat 3 X Pangkat 3 Masukkan F Ganti X F Ganti Dengan Akar 3 X Pangkat 3 Jadi Kita Punya Akar 2 X X Jadi 2 X Pangkat 3 Minus 1 Nah Ini Kita Masukkan Kesini Jadi Nilai Akar 2 X Pangkat 3 Minus 1 Ini Ada Dalam Interval 1 Sampai Akar 15 Nah Dari Sini Kita Akan Mencari Berapa Daerah X Karena Pertanyaannya Adalah Nilai X Oke Langkah Pertama Untuk Mendapatkan X Maka Akarnya Dulu Kita Hilangkan Kita Akar Dengan Cara Kita Kuadratkan Semuanya Karena Dari Positif Positif Berarti Langsung Aja Kita Kuadratkan 1 Ini Dikuadratkan Jadi Akarnya Hilang Dikuadratkan Jadi 15 Kemudian Selanjutnya Kita Hilangkan Minus 1 Minus Hilangkan Dengan Cara Kita Tambah 1 Ketiga Ruas Ini Tambah 1 Tambah 1 Jadi 2 Tambah 1 Jadi Tinggal 2 X Pangkat 3 Ditambah 1 Jadi 16 Kemudian Mendapatkan X Pangkat 3 Kita Hilangkan 2 Dengan Cara Dibagi 2 Karena Perkalian Dibagi 2 Ketiga Ruas Jadi 1 Jadi X Pangkat 3 Dibagi 2 Menjadi 8 Kemudian X Pangkat 3 Biar Jadi Kita Akarkan 3 Ketiga Ruas Jadi Ini 1 Ini X Jadi Akar Pangkat 3 8 Adalah 2 Jadi Daerah Asalnya Untuk X 1 Sampai 2 Kita Pilih Opsinya Yang Yang A Untuk Salah Ini Oke Kita Lanjutkan Bahas Soal Berikutnya Nah Disini Kita Berikan Informasi Tentang Materi Suku Bunga Eli Akan Menabung Satu Bank Memberikan Suku Bunga Majemuk Sebesar 10% Per Tahun 10% Berarti Ini I 10% 10% Adalah 1 1 Ya Sorry 0,1 Nah Pada Awal Tahun Pertama Ia Menabung A Rupiah Dan Awal Tahun Kedua Ia Menabung B Rupiah Maka Pada Akhir Tahun Kelima Ia Akan Memiliki Saldo Tabungan 43 Juta Rupiah Oke Rumusnya Adalah MN Jumlah Tabungan Setelah N Periode Sama Dengan Tabungan Awal Dikali 1 Plus I Suku Bunganya Dipangkatkan N Maka Informasi Yang Pertama Adalah Untuk Yang Tabungan Pertama Tahun Pertama Sebesar A Maka Kita Punya A Dikali Model Awalnya 1 Tambah I I 0,1 Pangkatnya 5 Karena Dia dapat Periode 5 Ditambah Tahun Kedua Dia menabung Sebesar B Jadi Setelah 5 Tahun Kemudian Jadi Hanya Mendapatkan Periodenya Hanya 4 Tahun Nah Ini Ketahui Jumlah Tabungannya 43 Juta Seperti Ini Kemudian Yang Kondisi Kedua Jika Ia Menabung B Rupiah Pada Awal Tahun Pertama Dan A Rupiah Pada Awal Tahun Kedua Maka Pada Akhir Tahun Kelima Saldo Tabungannya Menjadi 41 Juta Maka Kita Punya Bentuknya Agak Mirip A B Ditukar Tempat Jadi B Dikali 1 Tambah 0,1 Pangkat Pangkat 5 Ditambah A Dikali 1 Tambah 0,1 Pangkat 4 Sama Dengan 41 Juta Nah Pertanyaannya Adalah Jika Ia Menabung A Tambah B Di Awal Tahun Pertama Maka Pada Tahun Kelima Tabungannya Menjadi Jadi Awal Tabungannya A Tambah B Dikali 1 Tambah 0,1 Pangkat 5 Nah Ini berapa Ini Tanya Oke Kita Lihat Bentuk Yang Pertama Ini Kalau Dijumlah Jadi 1,1 Semua Jadi Kita Punya 1,1 Pangkat 5 1,1 Pangkat 4 Maka Bisa Kita Keluarkan 1,1 Pangkat 4 Menjadi 1,1 A Tambah B Nah Ini Sama Dengan 43 Juta Kemudian Persamaan Yang kedua Sama-sama Ada 1,1 Pangkat 4 Jadi 1,1 Pangkat 4 Kita Keluarkan Hanya Tukar Posisi A Dan B Jadi 1,1 B Ditambah A Seperti Itu Sama Dengan 41 Juta Nah Apabila Kedua Persamaan Ini Kita Jumlah Biar Bentuknya Ada Bentuk A Tambah B Seperti Itu Kita Jumlah Cukup Kita Jumlah Yang Bentuk Penjumlah Ini Ini Faktor Yang Sama 1,1 Pangkat 4 Kalau Dijumlah Jadi 1,1 Tambah 1 2,1 A Tambah Ini 2,1 B Sama Dengan 84 Juta Nah Sama Sama Ada 2,1 2,1 Kita Sama 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 Dengan 84 Juta Nah Kita Bagi Dengan 2,1 Maka Kita Punya 1,1 Pangkat 4 Dikali A Tambah B Pangkat 1 Nah Ini 84 Bagi 2,1 Adalah 40 Juta Nah Sehingga Dapatlah Disini Biar Jadi Pangkat 5 Maka Kita Kali Kedua Ruas Dengan 1,1 Jadi Ini 1,1 Pangkat 5 Dikali A Plus B Ini Sama Dengan 44 40 Kali 1,1 Jadi 44 Juta Jadi Banyak Yang Yang A Untuk Soal Ini Oke Kita Lanjutkan Soal Berikutnya Disini Kita Membiki Dua Lingkaran Jari Jari Sama R Bersinggungan Luar Di Titik 0 Min 2 Jika Titik Pusat Kedua Lingkaran Terletak Pada Garis 2 X Min 2 Y Maka Koordinat titik Pusat Salah Satu Lingkaran Adalah Koordinat titik Pusat Berarti Bagian Y Bagian Y Jadi Titik Pusat Salah Satu Lingkaran Oke Coba Kita Illustrasikan Dengan Ada Dua Buah Lingkaran Dua Buah Lingkaran Dengan Dengan Ukuran Yang Sama Katakanlah Lingkaran Pertama Pusatnya Di A B Yang Kedua Pusatnya Di C D Nah Dua Pusat Lingkaran Ini Berada Pada Garis Dengan Persamaan Y Sama Dengan 2 X Min 2 Kedua Pusat Lingkaran Ini Sehingga Bisa Kita Substitusikan Kita Substitusikan Persamaan Yang Pertama A B Pada Persamaan Garis Y Sama Dengan 2 X Min 2 Sehingga Kita Bisa Substitusikan X Sama Dengan A Y Sama Dengan B Jadi B Sama Dengan 2 A Min 2 Nah Kemudian Jarak Antara Ini Kan Bersinggungannya Di Titik 0 Min 2 Sehingga Jarak Antara Titik 0 Min 2 Dengan Pusat Adalah R Sehingga Kita Punya Persamaan Kedua R Sama Dengan Jarak Antara Titik 0 2 Dengan A Koma B Berarti A Dikurang 0 Kwadrat Tambah B Dikurang Min 2 Jadi B Plus 2 Kwadrat Kalau Kedua Ruas Kita Kwadratkan Jadi R Kwadrat Sama Dengan A Kwadrat Tambah B Plus 2 Kwadrat Jadi R Kwadrat Sama Dengan Nah Ini Kita Mencari Bagian Y Berarti Kita Mencari B A D Nah Kita Ganti Ini A Dalam B Jadi A Sama Dengan Plus 2 B 2 Jadi B Plus 2 Dibagi 2 Jadi Kita Punya B Plus 2 Dibagi 2 Kwadrat Tambah B Plus 2 Kwadrat Nah Sama B Plus 2 Kwadrat Jadi Kita Punya Punya Per 2 Kwadrat 1 Per 4 Kali B Plus 2 Kwadrat Tambah 1 B Plus 2 Kwadrat Jadi Kita Jumlahkan 1 Per 4 Tambah 1 Jadi 1 Per 5 Dari B Plus 5 Per 4 5 Per 4 5 Per 4 B Plus 2 Kwadrat Nah Seperti Ini Nah Kita Kalikan Kesini Jadi 4 Per 5 R Kwadrat Sama Dengan B Plus 2 Kwadrat Oke Kita Tarik Akar Kedua Ruas Maka Kita Punya Ini Jadi 2 Per Akar 5 R Sama Dengan B Plus 2 Sehingga Dapatlah Bagian Ordinate Dari Pusatnya Adalah 2 R Per Akar 5 Min 2 Jadi Kita Pilih Opsinya Yang Yang A Untuk Soal Ini Di א Dạ